9 Januari 1949, di daerah Dampit yang menjadi lokasi perang kemerdekaan, seorang pemuda dengan gagah berani berlari ke arah pasukan Belanda. Beberapa peluru pun kemudian bersarang di dahinya. Pemuda tersebut diidentifikasi bernama Abdul Rahman. Namun nama tersebut bukanlah nama aslinya. Nama sebenarnya dari pemuda tersebut adalah Ichiki Tatsuo. Ichiki Tatsuo lahir pada tahun 1906 di kota kecil bernama Taraki, Prefektur Kumamoto. Pada usia 21 tahun, teman lamanya mengundangnya untuk bekerja di studio foto di Palembang. Selang beberapa tahun, ia kemudian menjadi akrab dan semakin berbaur dengan peribumi. Seiring waktu berlalu, Tatsuo menjadi anti-barat dan ia percaya bahwa suatu saat Jepang akan membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Meskipun akhirnya ia harus kecewa. Ia pun kemudian bergabung dengan pasukan kemerdekaan dan gugur di medan perang.